Rumah Kayu di Belakang Kuarters Kerajaan Selamat malam teman-teman sekalian dan selamat datang kembali ke channel Teh Tarik Go di mana kami membawakan kepada anda cerita-cerita menarik dan original dari Seantaro Borneo Dalam episod menarik malam ini kami akan berkongsi sebuah kisah misteri yang berlaku di Sandakan Sabah lama dulu sekitar 20 tahun lampau Kisah ini diceritakan oleh seorang kenalan yang pernah tinggal di sebuah rumah kayu di atas sebuah bukit kecil Bukit kecil tersebut letaknya sedikit tersembunyi di belakang kawasan perumahan Kuarters Kerajaan di situ Rumah kayu ini bukanlah sebuah rumah yang kekal Ia dibina secara sembunyi-sembunyi sahaja kerana rakan kenalan itu merupakan seorang ibu tunggal yang belum menemui dan jauh sekali berkemampuan untuk mendapatkan tempat tinggal yang tetap Beliau tinggal di situ bersama dua orang anak perempuan berumur belasan tahun Rumah itu didirikan di tengah-tengah kawasan belukar tebal yang telah dibersihkan sedikit untuk membina tempat berteduh sementara mereka Keadaan di sekitar rumah sangat sunyi kerana jarak dengan rumah terdekat sedikit jauh di bawah bukit Mujurlah dengan bantuan prihatin Kuarters berdekatan mereka berjaya mendapatkan bekalan sementara elektrik dan air untuk keperluan semasa tinggal di sana Semasa beberapa tahun mereka tinggal di situ terdapat beberapa kejadian aneh yang mereka ingin kongsikan di sini Diceritakan Ada pada suatu malam ketika bulan penuh anak perempuan sulung mengalami sesuatu yang agak lain Ketika sedang bersiap untuk tidur malam itu tiba-tiba dia ternampak dua biji bebola kecil di atas bantal Dia menyangkakan itu adalah dua biji manik dari koleksi peralatan menjahit ibunya Dia kemudian cuba mencapai bebola itu Tetapi ia segera bergerak dari bantal dan beralih ke tepi Tetapi kini ia tidak lagi kelihatan seperti biji manik Ia sudah kelihatan seperti dua biji mata yang hidup Kedua-dua biji mata itu mula bergerak jauh dari situ tidak sempat dicapai Tanpa sempat disentuh Bebola mata itu bergerak perlahan pada mulanya Lalu semakin pantas menjauh dari bantal bergerak keluar dari bilik tidur kecilnya dan seterusnya bergerak keluar rumah dan hilang di belukar belakang rumah Alangkah terkejutnya dia dengan kejadian itu Namun pada masa itu rasa ingin tahu lebih besar daripada perasaan takut itu sendiri Kejadian misteri tidak berakhir di situ Selang beberapa malam kemudian sesuatu yang lebih aneh berlaku taktala azan maghrib berkumandang Ketika mereka sedang bersantai di ruang tengah rumah Anak-anak perempuan ibu ternampak sesuatu yang mengerikan Tangan berbulu lebat menjulur keluar dari pintu bilik tidur kecil mereka Kesemuanya terpegun seketika Tetapi bila mereka memeriksa ke dalam bilik ternyata tiada apa-apapun yang ada di situ Mereka menjadi kehairanan dengan penampakan yang tidak dapat mereka jelaskan Pada malam yang lain ketika kedua-dua anak perempuan berada di dalam bilik tidur mereka penampakan tangan berbulu yang sama muncul sekali lagi Kali ini ia muncul dari sebelah atas pintu bilik dan ia seakan-akan cuba menggapai masuk ke dalam bilik kecil mereka Tangan itu gaib sebaik sahaja mereka berdua membuat bising akibat panik Sebenarnya, sepanjang mereka tinggal di rumah kayu di belakang kuartas kerajaan tersebut banyak perkara aneh berlaku yang telah mereka saksikan sendiri tapi tidak dapat dijelaskan oleh akal fikiran Penampakan mata dan tangan misteri inilah yang terpahat kekal dan tidak mudah mereka lupakan seumur hidup Sepanjang tinggal di sana perasaan takut sudah tentunya mereka rasai tetapi mereka terpaksa berdepan dengan semua itu Tidak ada tempat lain untuk mereka tumpang berteduh pada masa tersebut Walaupun pengalaman demi pengalaman seram melanda mereka cekalkan perjalanan hidup seperti biasa Rumah kayu kecil itulah yang menjadi saksi perjalanan hidup yang penuh liku Kini kedua-dua anak perempuan sudah dewasa mempunyai kerjaya masing-masing dan telah memulakan hidup baru Rumah kayu yang penuh kenangan itu sudah lama ditinggalkan dan sudah reput di mamah usia Teman-teman semua, apakah yang sebenarnya berlaku di rumah itu? Dan apakah sebenarnya makhluk menyerupai bebola mata yang menjalar dari bantal ke lantai kemudian keluar rumah di tengah-tengah malam? Apakah pula penjelasan untuk tangan berbulu misteri yang kerap menggapai di pintu bilik mereka? Atau adakah ia satu kuasa pemikiran di saat kehidupan berada di ambang kesukaran? Kami percaya masih wujud tempat-tempat seperti ini yang dihuni oleh makhluk halus atau roh-roh tidak bertuan Makhluk atau roh-roh ini mungkin mahu memberi mesej agar penghuni rumah tidak datang dan mengganggu tempat tinggal asal mereka walaupun tanpa sengaja Apapun iya, kami pasti ramai antara teman-teman di luar sana mempunyai misteri unik masing-masing di masa lampau di kitaran hidup ini mahupun di kitaran hidup yang lalu Akhir sekali dari pencerita walau seaneh manapun kejadian-kejadian yang pernah mereka alami pahit manis kehidupan di rumah tersebut menjadi kenangan yang tidak dapat mereka lupakan seumur hidup kerana di rumah kayu kecil itulah tempat mereka berteduh dan menjadi saksi perjalanan hidup yang penuh dugaan Sekianlah sahaja kisah untuk malam ini, teman-teman Sampai jumpa lagi di episod menarik akan datang Selamat malam semua Hantu Denai merupakan spesies hantu dalam mitos Malaysia dan merupakan hantu kuno yang dikaitkan dengan hutan dikenali sebagai iblis pemburu Hantu ini memburu para pemburu dengan bersembunyi di jejak yang ditinggalkan oleh binatang liar sebelum menyerang ketika peluang muncul Dengan berubah menjadi makhluk yang menakutkan, hantu Denai akan menakutkan mangsa dengan meniru suara binatang liar cuba mengusir pemburu dari hutan Dalam kawasan di mana pemburuan berlebihan boleh berlaku, tanah di kawasan itu sendiri boleh menjelma sebagai hantu Denai Manifestasi ini bertujuan mengelakkan pemburuan berlebihan dan mengeluarkan jeritan seram dari flora dan fauna bertujuan menghalau pemburu, pembalap dan peneroka hutan Hantu Denai hanya akan menggunakan kekerasan jika perlu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!